Yaitu Rp70.000 Sehingga margin produk Rp180.000 Ada juga cost tetap umum Cost tetap umum ini Cost yang digunakan untuk memproduksi kedua mesin Jadi dia tidak 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 Punyanya mesin manual saja atau otomatis saja Tapi dia punya keduanya Sehingga langsung Dia menjadi Rp26.250 Sehingga laba operasinya Rp153.75 Ini seperti ini Kemudian Kalau tadi cost tetapnya punya manual Cost tetap langsung punya manual Rp30.000 Cost tetap otomatis Yang langsung adalah Rp40.000 Tapi kalau yang umum Maka dia langsung keduanya Sekarang bagaimana Kalau mencari titik impas Kalau produknya lebih dari satu Maka Seperti kita ketahui Untuk cari titik impas itu Cost tetap dibagi margin Tadi kan ya Cost tetap dibagi margin Seperti Pada halaman Sebelum sebelumnya 4.6 ada 4.7 ada 4.9 ada Jadi ini sama dengan Cost tetap dibagi margin Margin kontribusi itu apa? Penjualan Kurangi cost harian Produk impas Hanya menutup cost tetap langsung Sementara cost tetap umum Masih belum tertutupi Cost tetap umum Harus dialokasikan Pada masing-masing Lini produk Dari multiproduk Dikonversi menjadi produk tunggal Melalui bauran penjualan Jadi ini Cost tetap ini Cost tetap langsung Kan punya masing-masing Seperti ini Nah cost tetap umum Ini sebaiknya juga Ada masing-masing Caranya bagaimana? Pertama dijadikan satu dulu Kemudian Dijadikan tunggal dulu Melalui produk penjualan Bauran penjualan Baru nanti dialokasikan Ke masing-masing Jenis produk Maksud Kiıyor Terima kasih. Ini kan ada dua jenis, makanya kan biayanya kan berbeda. Jadi kan kalau beda itu agak sulit diulang. Kalau mungkin pengeluaran saman, produk yang sama mungkin bisa diulang. Ini kan beda pendapatannya apa bisa saman di hasil akhirnya. Oke, sampai sini dulu ya. Ini adalah kalau kita multi produk, berarti banyak produk yang menghasilkan beberapa jenis produk. Kalau kita ditanya, biasanya sampai sini. Ini laba operasi kan biasanya di sini. Biasanya kan tidak pakai ini. Sampai sini enggak dapat operasi. Untuk yang H, titik impas dalam unit, yang halaman 4.11, yang ini, kos tetap harga jual per unit dikurangi kos varian berjaya. Jadi kita cari masing-masing dulu di sini. Kita tidak memperdulikan ini dulu. Oh, berarti yang laba operasinya di... Ini kos tetapnya diulangi dulu. Kita menghitungnya sampai ini. Jadi margin produk ini laba operasi. Kan sama kayak sebelumnya. Kayak ini. Misalnya halaman 4.4, ada penjualan, ada variable, margin kontribusi, terus kos tetap, jadi laba operasi. Ini tidak pakai, kos tetap umum. Ini tidak pakai. Langsung. Ini, cuma 1, 2, 3, jadi laba operasi. Cari laba operasi tadi rumusnya yang L sama dengan P kali G, dikurangi variable, dikurangi kos yang tadi pertama-tama lagi. Jadi, kita cari nyaki dari situ. Ini, ini, sama saja kan seperti yang sebelumnya. Ya. Benar kan, tadi... Sampai 1. Sekarang ada 2, mana kan. Kalau tidak diulang, tidak akan tepung. Siap. Jadi, untuk nyari ini saja, tidak pakai ini. Soalnya kan kalau kata ini, beda lagi angkanya. Maksudnya, di sini sudah dipengaruhi satu jenis biaya, yaitu kos tetap umum. Kalau ini kan masing-masing punya. Mesin manual punya semuanya, mesin otomatis punya semuanya. Kalau kos tetap, dua-duanya juga. Jadi, beda lagi penghitungannya. Ini, jadi ngitungnya masing-masing. Seperti kita lihat di halaman. 4.11 yang bawah. Ada key manual, ada key otomatis. Key manual, kos tetapnya manual. Berapa tadi? Tiga puluh. Tiga puluh juta. Tiga puluh juta. Dibagi harga jual per unit. Harga jual per unit atau penjualannya berapa? Punya manual kan empat apan puluh. Ini. Penjualan empat apan puluh dikurangi variabelnya tiga sembilan puluh. Querik. Bus cocaine atau volume. ă sana jumpa. Cuma toak dupa семas? Am unor, ya, jalap. Begum mozankan, Conference menea, Biung comandang RCMP. Schild getih tSL! 原因sela stated tipe. лично, gerail pancanallim tener tanda. 142 00.ologie ya menea, anya di wilayah, menea. Piliatnya... Oow! Tehat betul. Maaf. Tehatan lakini... soalnya beda kenapa mas? biayanya yang beda juga maksudnya kan, ini 75 termiannya 200 kalau anu kan dapat 40, nah itu anu kan ini 200 unit terus yang ini kan 30 ini 400 ah sebentar, kita akan nyari maaf maaf jadi ceritanya kita balik lagi ke halaman 4.10 disitu harganya 400 satunya 400 itu yang manual kalau siapa namanya si otomatis 800 ini harus di kos tetapnya untuk yang manual kan 30 harga jual untuk manual itu 400 ya kan? kemudian variabelnya berapa? variabelnya 3.25 untuk manual dan 600 untuk otomatis jadi kita tulis dulu misalnya p p m price manual harga manual 400 harga otomatis 800 terus variabel manual 3.25 variabel otomatis 600 jadi kayak gini ini sesuai dengan yang disini oh jadi ini soalnya nyambung sampai sini bingung ya mas ya? iya iya pokoknya masalah kan tadi pokoknya beda apa ya beda produk apa itu kan masalah kan soalnya udah beda lagi jadi kan kalau gak di kritik banget ya ditanya yang kuala oke mulai dari sini produk